Halo rekan-rekan, so gimana ya? Bersama kembali dengan Choi Poe Chan disini Dan kita akan melanjutkan dari video sebelumnya Video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bagaimana cara menilai sebuah petak ya Tapi saya memperkenalkannya dengan cara yang cukup sekilas gitu ya Jadi pasti belum begitu banyak yang memahami ya Meskipun sudah diputer diulang-ulang pasti masih belum lancar ya Oke jadi di video kali ini sebenarnya saya hanya ingin sedikit mengulang ya Bukan mengulang ya, bukan sedikit ya maksudnya Tapi ingin mengulang dan ingin memantapkan dari pemahaman rekan-rekan sugi sekalian Dengan cara membuat beberapa contoh kasus gitu ya Oh iya disini di awal-awal ini kita nggak akan pakai King ya Karena nanti kalau ada King nanti kita sudah masuk ke teori yang lain Kita jadi masih pakai piece yang lain, yang selain King dulu ya Yang kecil-kecil dulu nih Oke disini saya mau coba Ini ada pound cmt Saya tekan sini Oke disini saya tekan sini juga Oke saya sudah mulai masuk pakai piece promotion ya Piece promotion disini ya Oke Kurang lebih nanti akan seperti ini ya kasusnya ya Ini saya main random aja ini ya Dan saya nggak pernah ngerencanain sebelumnya bahwa saya akan bikin case kayak gini ya Jadi kita random juga kita akan tunjuk salah satu petak 5e ya Ya 5e disini saya tunjuk satu petak 5e Dan disini kita akan coba nilai Dari sente ya Dari sente kita lihat Oh iya sebelumnya saya perjelas dulu piece-pacenya ya Mungkin barangkali rekan-rekan sekalian ada yang belum lancar ya Mengenai membaca piece-nya seperti apa ya Piece-nya sente disini ada bishop di 7g atau 7g Kemudian di 5g itu ada light Ya lightnya sente Kemudian pound sente ada di 5f Kemudian gold sente ada di 4e Sedangkan untuk piece-nya gote itu pound ada di 6d Sedangkan yang di 5d itu adalah pound promotion ya Pound promotion Pound yang sudah berpromosi Ya cara jalannya nanti sama kayak gold ya Arfusnya arahnya ya Kemudian di 4b itu ada lensnya gote ya Lensnya gote Nah oke Jadi kita semua sudah paham disini sudah Sudah saya sebutkan juga tentang piece-pacenya Dan sekarang kita akan membahas cara menilai petak 5e Oke petak 5e itu Dari sente dulu ada Ayo ada berapa ayo Oke silahkan anda pause dulu video ini untuk kemudian menghitung Oke Anda sudah menghitung dan mari kita cocokkan jawabannya bersama-sama Sekarang kita akan lihat dari sente ya Karena kita disini selalu di video kali ini Kita akan selalu membahas dari sudut pandang sente ya Jadi kita bahas dari sente dulu Dari sente itu yang ke 5e Influence atau pengaruhnya itu ada bishop di 7g ya 7g itu ke 5e ya Marahnya ya Kemudian Pound dari 5f juga ke 5e 5e maksudnya Kemudian gold di 4e itu juga Influence atau pengaruhnya ke 5e Jadi kita hitung disini ada 3 piece dari sente yang ke 5e gitu ya Kemudian dari goteh kita akan lihat dari goteh itu yang ke 5e Influence atau pengaruhnya itu hanya pound promotion yang di 5d ya Sedangkan lens yang 4b dan pound yang 6d itu tidak memiliki pengaruh ke 5e ya Jadi 3 dikurangnya 1 berarti nilainya adalah positif 2 Oke Positif 2 Oke sekarang kita akan cari yang lain Kita akan buat yang lain Oke sekarang kita coba yang lain Disini saya coba random aja ya Saya coba random Kita coba random disini Oke Satu lagi ya Dari gotehnya Masih kurang banyak ya Oke Disini kita coba Yang 4f dulu ya Oke 4f ya Kita akan coba nilai yang 4f Oke Sebelumnya saya akan Terangkan satu persatu tentang piece nya Mungkin cepat saja disini Piece dari sente Ada rook di 9f Kemudian ada lens di 7g Kemudian ada Light di 5h Silver di 5g Kemudian ada bishop yang ada di 2c gitu ya Oh ya lens 6e juga ya Kemudian untuk piece nya goteh ada 5 ya Disini kita lihat ada 5 Ada pound di 6f Kemudian ada pound di 4f Silver di 5e Gold di 4e Kemudian ada knight di 4d Oke Sekarang menghitung petak yang 4f Oke kita akan hitung petak yang 4f Petak 4f ini dari sente Yang bisa memberikan pengaruh atau influence ke 4f itu adalah silver yang ada di 5g dan knight yang ada di 5h Sedangkan dari pihak goteh itu ada silver 5e dan ada gold 4e sehingga totalnya nilainya adalah 0 ya 2 min 2 sama dengan 0 ya Nah disini apa artinya 0 artinya disini adalah kalau seandainya sente ingin menangkap itu pound yang ada di 4f ya itu berarti dia akan kehilangan kontrol dan kontrolnya pasti akan diambil alih oleh lawan yang yang Pokoknya piece terakhir yang yang menduduk di 4f nantinya adalah lawan Kenapa karena nilainya 0 dan petaknya tidak kosong gitu ya Intinya kalau nilainya 0 dan petaknya tidak kosong dia mau gak mau kan metodenya harus ke gerak Sedangkan kalau nilainya 0 untuk mengontrol petak nlinya 0 itu harus dengan drop Kan drop di part f gak mungkin ya sente ya Oke Oke jadi kalau sente bergerak sudah pasti dia akan kehilangan kontrol Enggak percaya kita coba kita coba kita coba kita jalanin ini dulu Kemudian silver Oke oke Terbukti kan ya terbukti itu pasti goteh ya yang yang apa yang langkah keakhir oke kita ulang lagi ya Oke sekarang mau coba silver dulu oke boleh oke go dulu gak apa-apa sekarang gini tetap tetap sekali lagi adalah pemenangnya goteh Ingat sekali lagi bahwa untuk bisa mengontrol Anda harus mengarahkan piece Anda ke petak yang nilainya positif atau kalau petak itu nilainya 0 Hanya bisa dikontrol dengan cara drop ingat ya kalau petak nilainya 0 tidak bisa dikontrol dengan menggerakkan piece yang ada di papan Ya sedangkan kalau nilainya positif itu mau gerakin di papan atau mau drop tetap bisa Anda kontrol begitulah Oke kiranya sampai sekian dulu video kali ini ya video singkat tapi semoga cukup bermanfaat untuk bisa kembali memperlancar ya Memperlancar pemahaman atau pengenalan kita dari cara menilai petak gitu ya di video berikutnya kemungkinan saya masih akan membahas tentang nilai petak lagi ya masih akan dengan contoh case yang lain gitu ya tapi yang agak lebih limit dan agak lebih rumit gitu ya Supaya kita semua mungkin bisa semakin hafal gitu semakin lancar maksudnya dengan teknik menilai petak gitu ya Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini buat yang belum subscribe dan jangan lupa like komen dan share video ini dan terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya bye bye Terima kasih sudah menonton